Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Pantauan selanjutnya adalah adorazia gudang minyak ilegal Dalam sehari, Polda Jambi dan jajaran menutup Pakso 24 gudang minyak ilegal di Jambi Ini terkait dengan kasus yang kebakaran kemarin Penutupan ini dilakukan melalui operasi penertiban gudang minyak ilegal di wilayah hukum Polda Jambi Mantap pak Bagaimana pantauannya? Langsung baik kita tengok di Pantauan Bang Jack Pas ke peristiwa kebakaran gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Pada Senin 15 Agustus 2022 Polda Jambi melalui Ditres Krimsus dan Polres Cacaran Menutup paksa 24 gudang minyak ilegal di wilayah hukum Polda Jambi Kabit Humas Polda Jambi, Kompes Pol Mulia Prianto mengatakan Penindakan ini dilakukan dalam satu hari penindakan pada Selasa 16 Agustus 2022 Dalam operasi penertiban gudang minyak ilegal Hasil dari operasi ini, 24 gudang minyak berhasil ditutup diantaranya 18 gudang minyak berada di Kota Jambi, 2 gudang di Muaro Jambi serta Merangin, Sarolangun dan Bungo masing-masing satu gudang Kabit Humas Polda Jambi menyebutkan bahwa di setiap lokasi yang dilakukan pemeriksaan Ditemukan berbagai bukti penampungan BBM ilegal seperti tetmon, tangki, dirigen, hingga mesin pompa Sebagai tindakan dari operasi tersebut, petugas memasangi garis polisi Selanjutnya, Kabit Humas menyampaikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pemilik gudang tersebut Untuk dimintai pertanggung jawabannya, karena kegiatan ini merupakan atensi khusus Kapolda Jambi, Irjenpol Rahmat Wibowo Selain itu, polisi juga mengimbau masyarakat agar melaporkan jika menemukan aktivitas minyak ilegal di wilayah Provinsi Jambi Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan